Halo semuanya, kali ini saya akan bahas nih, gimana caranya, cara cepatnya nih untuk menentukan apakah senyawa itu maksudnya campuran itu buffer atau hidrolisis karena kan terkadang soal itu yang ditanya itu adalah berapa pH nya, jadi gak diketahui oh ini kamu pakai untuk mencarinya itu pakai buffer atau hidrolisis oke gitu, gak dikasih tau kan, jadi kita sendiri yang menentukan itu pakai buffer atau hidrolisis oke, jadi mungkin ada beberapa teman-teman masih pusing gimana caranya, pakai rumusnya gimana, pakai buffer atau hidrolisis, oke saatnya nih sekarang teman-teman pasti bisa, oke, lihat ya perhatikan ya, oke ini saya buat kosong, gak ada karena saya akan tulis supaya teman-teman bisa tau nih oke, gini ya, jadi caranya supaya tau itu buffer atau enggak dari reaksi MRS nya, oke, perhatikan caranya kita misalkan, ini saya misalkan ya, yaitu kita buat reaksinya adalah antara NaOH dengan, apa ya kita buat ya oke, kita misalkan pakai CH3COOH oke, ini kita reaksikan, berarti saya yakin teman-teman semuanya sudah bisa ya untuk reaksikan ini oke, ini reaksinya jadinya NaCH3COOH plus H2O oke, sebelumnya teman-teman harus pastikan reaksi ini itu sudah setara atau enggak oke, gitu, karena nanti dari penyataran reaksi kita menggunakan koefisien-koefisiennya oke, gitu, oke jadi kita misalkan nih, disini NaOH nya, kemularannya kita buat 0,1 molar oke, volumenya kita buat 100 mili oke, terus CH3COOH nya ini kita buat misalnya, sama 0,1 molar tapi ini 200 mili oke, teman-teman ingat, kalau ada molar, ada volume, kita bisa cari mol oke, dan satu lagi nih kalau untuk peruntungan seperti ini, ini kan mili ya kalau untuk lumus yang ini gini nih molar sama dengan mol per volume oke kan, ini volumenya harus dalam satu liter oke, gitu, tapi kan ini molernya aja udah 0, sekian ini kalau kita mau konversi, berarti dibagi 1000 ya kan, berarti jadinya 0,1 jadinya nambah dong 0,0 nya gitu, jadi enggak perlu kita konversi, enggak masalah jadi kita kalikan aja oke, jadinya 0,1 dikali 100 oke, tapi hati-hati kalau tidak dikonversi ini jadi satuannya, ini kalau dibagi, dikali ya jadinya kan 10 ini satuannya bukan mol, tetapi mili mol oke, bisa ya ini juga kita kali, berarti ini 20 mili mol oke, bisa terus, kita buat reaksi mula-mula ini reaksi, ini sisa ini reaksi udah setara oke, kita masukin nih mula-mulanya NaOH mula-mulanya 10 mili mol kalau CH3COOH nya mula-mulanya 20 mili mol oke, disini teman-teman harus ingat yang pertama ya, yang pertama tadi ini ini yang pertama, disetarakan yang kedua, cari molnya, stepnya ya yang ketiga, yaitu kita cari yang namanya reaksi pembatas jadi kalau dua pereaksi diketahui molnya kita cari, yaitu pereaksi pembatas oke, ini saya jelasin step-stepnya ya pembatas, oke caranya, yaitu mol masing-masing pereaksi ya yang diketahui, yang udah kita cari itu dibagi dengan koefisiennya makanya perlu yang nomor 1 disetarakan dulu, oke jadi kalau ini udah dapat nih kita bagi ya, hasilnya mol masing-masing dibagi koefisien masing-masing hasil baginya yang paling kecil itu yang menjadi pereaksi pembatas oke, atau itu yang habis pereaksi jadi, ini kan 10 bagi 1 oke, kita buat hasilnya disini ya oke, ini buat hasil bagi supaya teman-teman gak ragu 20 bagi 1, 20 yang mana yang paling kecil? yang 10, berarti ini habis oke, ini berarti terus, kita mau cari nih berapa mol yang bereaksi oke, kita mencari mol yang bereaksi oke, ini yang keempat menggunakan perbandingan koefisien oke, supaya teman-teman nanti tol stepnya ya perbandingan koefisien oke, caranya yaitu nih kita mau cari mol oke, kita bisa buat deh ini mol di... bukan diketahui, sorry mol ditanya berarti, untuk mencarinya koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui nah, dikali mol yang diketahui hati-hati mol yang dipakai bukan hasil bagi oke, hasil bagi ini cuma untuk menentukan bereaksi pembatas tetap mol yang kita pakai di sini adalah mol yang bereaksi oke, jadi ini kan berarti kita mau cari nih ya berarti perbandingan koefisien koefisien dari CH3COO 1 koefisien dari NOA 1 mol yang bereaksi 10 berarti di sini 10 oke, berarti di sini tinggal 10 milimol ini kan produk ya produk itu kan di awal reaksi tidak ada jadi, untuk mencari molnya sama menggunakan perbandingan koefisien tadi berarti koefisiennya dari ini dibandingkan dengan yang ini berarti dikali molnya berarti ini sama juga ya itu 10 milimol oke berarti ini 10 milimol dan satu nih teman-teman harus tahu ini ini saran saya ya supaya nanti pas waktu pengerjakannya itu lebih gampang teman-teman dan sekarang harus sudah hafal sudah harus tahu yaitu yang namanya asam kuat ya asam kuat dan basah kuat oke karena ini jumlahnya lebih sedikit ya nanti kalau teman-teman mau cari ini playlist sudah ada oke cari tuh yang cara menghafal asam dan basah kuat itu caranya gimana oke ini kan reaksi asam basah ya berarti kalau reaksi asam basah berarti yang dihasilkan adalah garam ya kan sekarang disini nih kuncinya kapan kita pakai buffer kapan kita pakai hidrolisis nih lihat yang sisa atau yang dalam karyk selimpangan itu molnya masih ada ini kan molnya masih ada nih ya kan ini CH3COOH ini adalah asam lemah oke yang ini ada lagi nih ini ada dan ini adalah garam oke jadi kalau keadaannya seperti ini kalau asam lemah dan garamnya yang ada ini termasuk buffer oke kita menggunakan rumus buffer untuk mencari PH nya buffer apa kayak gitu ya buffer itu kan ada dua ya asam dan basah perhatikan yang lemahnya siapa karena yang dipertahankan itu kan yang lemahnya ini adalah asam lemah berarti ini adalah buffer asam oke kalau di buffer asam berarti kita carinya adalah konsentrasi H plus nya rumusnya apa oke ingat kalau dia ini lemah berarti kan kalau asam lemah berarti ada KA nya itu sudah pasti dikali mol nya oke mol yang sisa yaitu yang mol asam oke per mol garamnya udah bisa ya jadi kalau yang sisa adalah asam lemah atau basah lemah dan garamnya itu adalah buffer jadi untuk membutuhkan nanti buffer asam atau buffer basah cek nanti halumannya itu apakah asam atau basah oke ini yang buffer oke sekarang yang hidrolisis oke saya nekik atas sedikit sepatu sepatunya ya oke kita misalkan sekarang sama kita buat reaksi yang sama ini NAC3COO plus H2O sekarang jumlahnya yang kita ubah oke jumlahnya yang kita ubah sekarang kita buat nih ya ini masing-masing sama ini 0,1 molar ini 100 mili ini juga sama 0,1 molar ini 100 mili oke sama seperti tadi perhatikan reaksi udah sama atau belum baru kita cari molnya molnya mula-mula reaksi sisa oke ini dikali aja ya sama seperti ini berarti 0,1 kali 100 ini 10 mili mol ini juga 10 mili mol oke oke seperti yang ini cari reaksi pembatas berarti 10 bagi 1 10 saya buat hasilnya disini 10 bagi 1 10 kan karena sama-sama hasilnya baginya sama berarti kedua-duanya ini habis bereaksi berarti ini 10 mili mol ini juga 10 mili mol oke ini kita kurangin habis ini di awal gak ada nah berarti untuk cari mol ini pakai yang seperti tadi pakai perbandingan koefisien karena ini dua-duanya habis ya udah terserah mau dibandingin ke siapapun diantara dua ini bisa karena kan sama-sama habis berarti karena koefisien yang sama ini juga 10 mili mol oke 10 mili mol nah ini clue-nya satu lagi kalau basanya asamnya itu habis gak ada yang sisa yang ada cuma garamnya ini menggunakan rumus hidrolisis oke bisa ya terus hidrolisis kita pakai yang mana kan ada habis sama ohamen oke good caranya lihat garamnya ini dia bersifat apa asam kah atau basah oke kalau teman-teman udah lancar untuk reaksi hidrolisis oke bisa dicoba tapi kalau misalnya ini kita mau ngejar waktu ya lihat aja nih di awalnya oke ini lihat basahnya kuat gak asapnya kuat gak kayak gitu ternyata kan NaOH tadi itu adalah basah kuat oke ini NaOH itu adalah basah kuat CH3 CH3 COOH itu adalah asam lemah oke maka sangat penting ini teman-teman harus hafal oke yang kuat ketemu yang lemah otomatis yang menang yang kuat ya karena disini yang kuatnya adalah basah berarti ini garam bersifat basah ya jadi karena garamnya bersifat basah kita carinya adalah konsentrasi OHAMIN oke rumusnya gimana teman-teman buat begini aja ingat aja ini kan hidrolisis hidro hidro itu dari kata air berarti ada tetapan air oke ingat hidrolisis itu akar ya akar dari tetapan air KW per lihat nih dalam reaksinya yang lemah siapa oh yang lemah adalah asamnya berarti ingat kalau yang lemah itu berarti ada K-nya ini karena dia asam berarti K- oke karena yang sisa adalah garam berarti disini dikali konsentrasi garamnya bisa bisa ya teman-teman pasti tahu nih kalau tetapan KW itu kan 1 x 10 pangkat min 14 oke bisa ya sekarang udah bisa bedain yang mana kapan kita pakai hidrolisis atau bafara oke jadi buat reaksinya dan satu lagi nih teman-teman sebelum nanti kerjain oke mau menentukan ini pakai rumus buffer atau hidrolisis perhatikan senyawanya dulu itu yang pertama di cek kalau di soal itu terdapat cuma 1 zat oke perhatikan asam basah atau garam kalau dia garam berarti gak perlu yang namanya hidrolisis langsung masuk rumus ini oke teman-teman cuma perlu perhatikan apakah itu garamnya bersifat asam atau basah oke gitu terus itu yang pertama yang harus perhatikan yang kedua kalau di soal itu terdapat asam basah oke asam dan basah kalau dia asam dan basah berarti itu harus ya ingat kata kuncinya harus direaksikan seperti ini oke harus dibuat MRS karena kita mau tahu kita menggunakan rumus buffer atau hidrolisis ingat ya seperti tadi ya jadi kalau yang sisa itu adalah asam lemah atau basah lemah dan ada garamnya itu berarti pakai buffer tetapi kalau yang sisa itu adalah garamnya itu berarti hidrolisis oke terus yang ketiga kalau di soal itu diketahui adalah misalnya nih asam lemah dan juga garamnya kita tidak perlu hidrolisis berarti langsung masuk ke rumus yang ini oke oke rumusnya yang ini oke ini lagi rumusnya satu lagi gitu ya tapi kalau misalnya yang diketahui adalah asam basah seperti yang tadi wajib harus dibuat reaksi seperti ini oke dibikin dulu penjelasannya saya harap semuanya teman-teman bisa ngerti oke dan untuk latihan soalnya teman-teman bisa cek nih cek aja di playlist yaitu ada tulisan untuk larutan buffer larutan penyangga dan juga hidrolisis sudah banyak contoh soalnya oke demikian dulu kejelasannya please jangan lupa subscribe dan jangan lupa di share juga terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati